Pupuk apa yang harus diberikan Tidak dibutuhkan oleh tanaman ini Jadi selalu kontrol Dan juragan bisa Nanti bisa mengira-ngira Oh ternyata tanaman ini Kekurangan pupuk ini Berikut ini adalah fase pemupukan Versi tokoder Bertujuan untuk mempercepat tanaman cabai Agar cepat berbuah juragan Yang pertama itu jangan memberikan Pupuk nitrogen terlalu tinggi Atau terlalu banyak Saat tanaman mulai belajar berbunga Atau sudah memulai berbunga Nah tapi juragan Untuk pengurangan pupuk nitrogen ini Juragan juga jangan langsung Atau ujuk-ujuk Jangan langsung ujuk-ujuk Memberhentikan pemberian pupuk nitrogen ini Karena tanaman juga Tetap butuh unsur nitrogen Pemberian unsur nitrogen itu Memperbanyak daun cabai Tapi untuk berbuahnya Atau berbunganya Dia akan menjadi malas Nah pada tanaman cabai Biasanya pengurangan unsur nitrogen ini Dilakukan pada usia Atau pada umur 5 atau 6 minggu setelah tanam Kenapa dilakukannya 5-6 minggu setelah tanam Karena di usia segitu juragan Biasanya tanaman cabai sudah mulai berbunga Jadi intinya pemberian nitrogen Unsur nitrogen itu harus dikurangi Saat tanaman sudah mulai berbunga Karena jika masih tetap diberikan Apalagi di dosis yang tinggi Untuk pembungaannya Dia akan terhambat Yang kedua itu ada pemberian unsur fosfor Unsur fosfor ini juga sangat penting ya Bagi tanaman Jika tadi unsur nitrogen ini Dikurangi saat fase pembungaan Kita perlu menggenjot asupan fosfor bagi tanaman Unsur fosfor ini sangat penting bagi tanaman cabai Dikarenakan dia membantu Mengalirkan air ke dalam sel-sel yang dibutuhkan oleh daun Sehingga buah dapat berkembang dengan sangat cepat juragan Selain itu Fosfor sendiri juga sangat penting untuk Fotosintetis, respirasi, dan sintesa protein juragan Untuk tanaman cabai Nah kekurangan fosfor ini biasanya terjadi Karena kita kurang memperhatikan Waktu pemupukan untuk tanaman cabai Nah kekurangan fosfor ini sering terjadi Karena pola pemupukan yang kita lakukan Tidak benar juragan Nah baik itu di saat olah-lahan Atau pemupukan dasar Dan terutama di pemupukan susulan juragan Atau di pengocoran rutin Nah tanaman cabai yang kekurangan fosfor Biasanya dia kan daunnya kecil-kecil Terus terlihat mengkerut Kaku Dan untuk warna dari daunnya sendiri itu Hijau gelap juragan Bukan hijau segar Yang ketiga itu ada Pemberian potasium atau kalium Atau unsur K ya juragan Ini juga penting bagi tanaman cabai Tanaman cabai sendiri Dia cukup rakus ya juragan Untuk memakan unsur-unsur kalium ini Dikarenakan saat buah cabai itu Mau membesar Dia membutuhkan unsur kalium ini Yang memumpuni juragan atau yang dibutuhkan Jika tanaman juragan Kekurangan unsur kalium ini Yang terjadi adalah Daun seperti terbakar ya juragan Di bagian pinggirnya Dan disertai dengan daun akan Mengkelung atau mengkeriting Nah itu biasanya Tanda-tanda kekurangan kalium Untuk daun yang mengkeriting itu Bisa semua daun ya juragan Tapi biasanya dimulai dari daun yang tua Nah setelah itu baru ke daun yang muda Selain efeknya di daun cabai Jika kekurangan kalium ini juragan Dia juga akan berefek di buah cabai Buah cabainya itu akan Pembesarannya akan tidak rata Dan kemungkinan besar Buahnya yang sebelah akan kopong Sebelah akan terisi Intinya dia buahnya tidak padat Dan untuk pertumbuhan tanamannya sendiri Tentunya juga akan terhambat Jika kekurangan unsur kalium ini juragan Nah nomor 4 Nomor 4 juragan bisa menggunakan Atau memberikan Pengatur tumbuh Nah YPT ini sendiri juga Mempengaruhi untuk pertumbuhan cabai Untuk pembuahannya juga sangat berpengaruh Ada ratusan hormon ya juragan Untuk YPT ini sendiri Maupun itu yang non alami Yang dari alam Atau yang dibuat oleh manusia Nah beberapa dari hormon ini Ada yang mendorong untuk Pembuahan cabai itu Menjadi lebih cepat Contohnya juragan Nah gibralin ini juga Salah satu yang Bisa mendorong Atau mempercepat Tanaman cabai Agar cepat berbuah Kita yang kelima juragan Yang kelima itu Beri mikroba penyubur Nah kalau di luar Di alam luar itu Sudah ada mikroba penyuburnya sendiri ya juragan Nah juragan bisa menambahkan itu Nah mereka itu bekerja Dengan cara mereka sendiri Bisa menyuburkan tanah Bahkan juga bisa Menitralkan tanah Dalam waktu yang singkat Oke kita lanjut ke yang 6 Juragan Yang ke 6 itu juragan bisa melakukan pruning Atau pemangkasan Pada tanaman cabai Pruning ini sendiri juga Sangat membantu tanaman cabai Untuk cepat tumbuh Karena cara kerja pruning ini adalah Memfokuskan unsur yang ada Ke satu batang Jadi dia tidak menyebar Jadi tetap fokus terhadap satu batang Pruning ini sendiri adalah Dia memotong bagian yang tidak penting Di tanaman cabai Seperti daun yang sudah besar Tapi di atas masih kecil Itu yang bawah bisa dipotong-potong Agar tidak terserap yang bawah Biar dia fokus ke satu batang Nah dari yang saya jelaskan tadi Juragan harus memperhatikan Waktu pemumpukan Dan apa unsur yang dibutuhkan Dan juga lihatlah kandungan pupuk yang dibeli Sebelum melakukan pemumpukan Itu juga akan berpengaruh ke tanaman Nah kurang lebih seperti itu juragan Untuk tips dari saya Mempercepat tanaman cabai tumbuh Atau merangsang tanaman cabai Akar cepat berbuah Semoga videonya dapat bermanfaat Bagi juragan Sekian video dari saya Terima kasih Terima kasih